Memotivasi karyawan sesuai model motivasinya Setiap individu memiliki model motivasi yang berbeda, yaitu motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Dimana kita tahu bahwa motivasi itu adalah suatu hal yang memberikan impak yang besar dalam keberhasilan kita. Motivasi internal itu muncul dari dalam diri individu tersebut tanpa perlu harus disuruh, dipaksakan ataupun didorong. Individu yang memiliki motivasi internal berarti sudah menemukan passion yang terlebih dahulu. Individu dengan tipe seperti ini butuh sosok yang bisa mendengarkan ide-idenya, mensupport proses kerjanya, dan apresiasi ketika berhasil atau bahkan ketika belum berhasil. Motivasi eksternal itu muncul dari luar individu dimana mereka perlu dipancing, didorong, dan diarahkan agar motivasi itu bisa muncul. Individu dengan tipe seperti ini terkadang belum menyadari passionnya atau belum menyadari kelebihan atau bakatnya. Individu dengan tipe seperti ini harus diberikan pancingan seperti suatu hal yang tidak disukainya, agar dia berusaha dan menghindari hal tersebut, atau mendekati hal yang disukainya agar dia berusaha dalam mendapatkan hal tersebut. Pancingan yang diberikan pun harus disesuaikan dengan bentuk karakternya ya. Apabila Anda salah dalam menilai bentuk motivasinya atau sama dalam memberikan treatment kepada tim Anda, maka mereka bisa saja mengalami stagnan dalam bekerja, frustasi, atau bahkan mengalami penurunan kinerja lho. Oleh karena itu, pahami tim Anda dan berikan motivasi yang sesuai agar Anda, mereka, dan perusahaan Anda bahagia.